Oke, limita hingga itu sebenarnya ada dua tipe kan Yang bla 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 per bla 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 Terus yang akar Akar bla 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 kurang akar bla 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 Nah sekarang Cici ajarin Yang cara panjangnya dulu Untuk kerjain esai Nanti untuk kerjain Pilihan ganda kita bisa pakai Cara yang lebih singkat Oke Misalnya Limit X mendekati tak hingga Dari 3X kurang 2 pangkat 4 2X kurang 4 pangkat 3 Per 2X pangkat 2 kurang 3X Tambah 1 kuadrat 6X kurang 1 pangkat 3 Berapakah Hasilnya dari limit tersebut Sekarang Cici tanya X pangkat tertinggi itu siapa Sebenarnya kan kita harus Membuat dia menjadi bentuk seperti ini X pangkat Sesuatu Tambah X pangkat sesuatu Tambah bla 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 Gak boleh ada kali begini Tapi Ini boleh gak masalah Yang penting kalian tahu X pangkat tertingginya itu siapa Jangan terkecoh sama Ini pangkat 4 Ini pangkat 3 Padahal Disini kali Jadi nanti Untuk mencari X pangkat Tertingginya itu adalah X pangkat 4 Ini kali X pangkat 3 Berarti nanti Jadi kalau kali Pangkatnya ditambah Berarti X pangkat 4 Tambah 3 Berarti disini X pangkat tertingginya Adalah X pangkat 7 Nah untuk yang di bawah X pangkat tertingginya Itu ada X pangkat 2 Dipangkatin 2 Kalau pangkat dipangkatkan Pangkat dikali Berarti 2 kali 2 4 X pangkat 4 Yang disini X pangkat 3 Berarti X pangkat 4 Kali X pangkat 3 Nah disini berarti X pangkat 7 juga Nah berarti Pangkat tertingginya kan Udah sama nih Sama-sama 7 X pangkat 7 Kita bisa langsung Dikali 1 per X pangkat 7 Per 1 per X pangkat 7 3X kurang 2 Pangkat 4 Ini masih ada limit X mendekati Tak hingga 2X kurang 4 Pangkat 3 Per Per 2X pangkat 2 Kurang 3X Tambah 1 Pangkat 2 6X kurang 1 Pangkat 3 Dikali Sama 1 per X Pangkat 7 1 per X Pangkat 7 Sekarang Ini kan pangkat 4 Ini pangkat 3 Ini masukin ke dalam X pangkat 7 Tapi karena ini 3 sama 4 Berarti dipecah X pangkat 7 Jadi limit X mendekati Tak hingga Ini 1 per X pangkat 4 3X kurang 2 Pangkat 4 2X kurang 4 Pangkat 3 Eh disini Kali dulu Ini pangkat 4 Terus disini kali 1 per X pangkat 3 2X kurang 4 Per Disini pangkat 2 Ada 2 lagi Berarti 1 per X Pangkat 4 2X kuadrat Kurang 3 X tambah 1 Dikuadratkan Terus sisanya 1 per X Pangkat 3 6X Kurang 1 Ini kurang 1 ya Nah Sekarang setelah Seperti ini X pangkat 4 Dimasukkan ke dalam Ini berarti kan X Aja ya Kalau dia dimasukkan ke dalam Kan ini udah pangkat 4 Berarti dia X aja Limit X mendekati Tak hingga 3X per X Kurang 2 per X Pangkat 4 Jangan lupa Pangkat 4 nya 1 per 3 Masuk ke dalam Ini pangkat 3 ya Sorry Berarti Ini juga pangkat 3 Berarti jadi 2X Per X Kurang 4 per X Pangkat 3 Per Ini kan kuadrat Berarti disini sisanya X kuadrat Berarti 2X kuadrat Per X kuadrat Kurang 3X per X kuadrat Tambah 1 per X kuadrat Ini jadi 6X Per X Kurang 1 per X Pangkat 3 Nah ini bisa langsung Kalian selesaikan Jadi Limit X mendekati Tak hingga 3 kurang 2 per X Pangkat 4 2 kurang 4 per X Pangkat 3 Per 2 kurang 3 per X Kurang 1 per X Kuadrat Pangkat 2 Ini ada Pangkat 2 nya 6 kurang 1 per X Pangkat 3 Setelah itu Baru X nya dimasukkan Menjadi tak hingga Sesuatu Dibagi dengan tak hingga Itu jadi 0 Maka Kalau sudah kita masukkan X nya menjadi X tak hingga Menjadi tak hingga Limitnya hilang Berarti 2 kurang 0 Eh 2 ini 3 kurang 0 Pangkat 4 2 kurang 0 Pangkat 3 Per 2 kurang Tambah Kurang 0 Tambah 0 Pangkat 2 Ini jadi 6 kurang 0 Pangkat 3 3 3 pangkat 4 3 kali 3 9 Kali 9 Berarti 8 1 Kali 2 pangkat 3 8 Ini 4 2 pangkat 2 4 6 pangkat 3 6 kali 6 6 pangkat 3 Itu 2 1 6 Nah ini 8 1 Kali 8 Itu adalah 6 4 8 Per 4 Dikali dengan 2 1 6 Itu adalah 8 6 4 Ini dibagi 6 4 8 Dibagi 8 6 4 Hasilnya 0,75 Atau 3 Per 4 Gitu Ini cara Apa sih Panjangnya Untuk menyelesaikan Soal yang sama Dengan cara yang pendek Atau cara yang Cepat Kalau ada Apa namanya Pilihan ganda Kalau esai harus seperti ini ya Tapi kalau pilihan ganda Kalian tuh bisa Dengan begini X pangkat 7 Ini kan Ini cici pakai warna Yang berbeda X pangkat 7 Ini dong Dia sama-sama X pangkat 7 Nah X pangkat 7 Ini disebabkan oleh X yang ini Sama X yang ini Pangkat 4 Pangkat 3 Dikaliin jadi Pangkat 7 Gitu kan Jadi cari X yang Menyebabkan Dia menjadi X pangkat tertinggi Ini X pangkat 7 Ini juga begitu Ini penyebab X pangkat 7 Untuk di bawah Dan ini Ini pangkat 2 Di pangkat 2 Jadi 4 X pangkat 3 Berarti 4 kali 4 X pangkat 4 Tambah Kali X pangkat 3 Berarti Pangkat ditambah Jadi X pangkat 7 Nah X yang menyebabkan Pangkat tertinggi ini Kita lihat Koefisiennya Nah Kita cuma main Di koefisien Koefisiennya 3 3 pangkat berapa 3 pangkat 4 Ini koefisiennya 2 Ini koefisiennya 2 Berarti 2 Pangkat 3 Koefisiennya ini 2 Pangkat 2 Berarti 2 Pangkat 2 Ini 6 Koefisiennya Pangkat 3 6 Pangkat 3 Sama gak? Sama jawaban kita 3 Pangkat 4 2 pangkat 3 2 pangkat 2 6 pangkat 3 Jadi Cari aja X nya Koefisien dari X Yang membuat Pakat ketiki Setelah udah dapat Seperti ini Udah tinggal selesain Ini tadi berapa? 8 1 Kali 8 Ini 4 Kali 2 1 6 Udah dapat Jawabannya sama 3 Per 4 Begitu kira-kira Lebih simpel kan? Jadi kalau pilihan ganda Kalian langsung kerjain Yang begini Tapi kalau esai Kerjain cara panjangnya Ini Masih tipe yang pertama Tipe yang kedua Yang pakai Akar-akar Misal 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 Cici punya soal Begini Limit X mendekat Tita hingga Dari Akar 16 X Kuadrat Kurang 10 Kurang Eh Tambah 4 Kurang 3 X Kurang 1 Kalau begini kan Bentuknya Enggak akar-akar Cik Ya kita buat aja Dia jadi akar Gimana sih caranya Jadi Ini kan Kurang sama kurang Kita buat dia dalam kurung Biar dia Kurang sesuatu Jangan kurang 3 Kurang 1 Berarti ini jadi limit X mendekat Tita hingga Dari 16 X Kuadrat Kurang 10 X Tambah 4 Kurang Di dalam kurungin 3 X Kalau minusnya Udah di luar Kalau kita udah buat minusnya Di luar Berarti disini jadi Plus 1 Jadi untuk Menyelesaikan soal ini Disini itu harus minus Minus Sesuatu lagi Ini kan gak akar Kita buat dia Kedalam bentuk akar Limit X Mendekati T Hingga Jadi begini Kalau misalnya X Maka akarnya Berapa Akar X Kuadrat kan Jadi Kalau misalnya Kita punya 3X Tambah 1 Kita mau buat Bentuk akar Berarti 3X Tambah 1 Dipangkatkan 2 Gitu Jadi Untuk Membuat dia Dalam bentuk Akar Kita harus Membuat dia Dikuadratkan Dulu Dipangkat 2 Kita pangkatin 2 3X Tambah 1 Pangkat 2 Itu kan 3X Tambah 1 Kali 3X Tambah 1 Kali pelangi Biasa Ini kali ini Ini kali ini Ini kali ini Ini kali ini Ini jadi hasilnya 9X Kuadrat Tambah 3X Tambah 3X Tambah 1 Ini jadi 9X Kuadrat Tambah 6X Tambah 1 Nah Udah jadi Seperti itu Berarti ini Jadi Akar 16X Kuadrat Kurang 10X Tambah 4 Kurang Akar 9X Kuadrat Tambah 6X Tambah 1 Ini sudah Memenuhi Bentuk Seperti Rumusnya Rumusnya itu Adalah Limit S Limit X Mendekati Kita Hingga Akar AX Kuadrat Tambah BX Tambah C Kurang Akar P B Kalau Kalau Kayak gitu A Harus Sambung B Loh Loh Kok Sandra Disini X Kuadrat Tambah B X Tambah R Terima Ini Kalau ada Seperti ini Kita langsung Kaliin Sama Kali Teman Sekawannya Yaitu Limit X Mendekati Hingga Akar 16X Kuadrat Kurang 10X Tambah 4 Kurang Akar 9X Kuadrat Tambah 6X Tambah 1 Dikali Sekawannya Dia Akar 16X Kuadrat Kurang 10X Tambah 4 Terus Ini Kurang Eh Karena Ini Kurang Berarti Ini Jadi Tambah Akar 9X Kuadrat Tambah 6X Tambah 1 Per Dia Juga 16X Kuadrat Kurang 10X Tambah 4 Tambah Akar 9X Kuadrat Tambah 6X Tambah 1 Gitu Ini Berarti Hasilnya Limit X X Mendekati Hingga Ini Keluar Kan Kalau Dikali Sekawan Dia Akarnya Jadi Hilang Jadi 16X Kuadrat Kurang 10X Ini 10X Tambah 4 Kurang Jangan Lupa Ini Dikurungkan Kalau Enggak Dikurung Nanti Kalian Lupa Tandanya 9X Tambah 6X Tambah 1 Per Akar 16X Kuadrat Kurang 10X Tambah 4 Tambah Akar 9X Kuadrat Tambah 6X Tambah 1 Gitu Ini Dikurangin Hasilnya Ini Kalau Dikurangin Ini Limit X Mendekati Tak Hingga Ini Hasilnya Jadi Ini Kurang Sama Ini 3 5 6 7 X Kuadrat Minus 16X Terus Ini Min 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 5 Min Min Positif 3 Per Akar 16X Kuadrat Tambah 10 Kurang 10X Tambah 4 Tambah Akar 9X Kuadrat Kurang Tambah 6X Tambah 1 Nah Ini Hasil Kita Yang kita Dapat Ini Sudah Kita Bisa Lakukan Dengan Metode Cara Yang Sama Cara Yang Ini Dibagi Eh Dikali Dengan Pangkat Tertinggi Kalau Disini Pangkat Tertingginya Siapa X Kuadrat Nah Kita Masukin Ini Kali 1 Per X Kuadrat Per 1 Per X Kuadrat Masukin Kedalam Ini Ini Jadi Limit X Mendekati Tak Hingga 7 X Kuadrat Per X Langsung 7X Kurang 16 Per X Tambah 3 Per X Kuadrat Per Ini Dalam Akar Dia Jadi 16 X Kuadrat Kalau Kedalam Akar Berarti Dia Jadi X Pangkat 4 Berarti 16 Per X Kuadrat Kurang 10 Per X Pangkat 3 Tambah 4 Per X Pangkat 4 Kurang Eh Tambah Akar 9 Per X Kuadrat Tambah 6 Per X Pangkat 3 Tambah 1 Per X Kuadrat Kalau Dilihat Dari Sini Nanti Ini Jadi Taingganya Dimasukkan Kedalam Ini Jadi 7 Kurang 0 Tambah 0 Per Ini 0 Semua 0 Ini Menjadi Ta Hingga Jadi Ini Hasilnya Menjadi Ta Hingga Ini Menurut Metode Cara Panjang Tapi Kalau Menurut Pake Cara Cepat Ini Akan Lebih Gampang Diselesaikan Jadi Kalau Cara Cepatnya Ketika A Lebih Lebih Besar Dari P Lebih Besar Dari P Ini Akan Membentuk Jadi Plus Ta Hingga Tapi Kalau A Lebih Kecil Dari P Ini Akan Min Ta Hingga Tapi Kalau A Sama Dengan P Maka Ini Baru Baru Bisa Diselesaikan Diselesaikan Dengan Cara Dengan Rumus Rumus